hai oke ini dia kode errornya udah hilang 96 dan kode kedipan kedipannya pun udah hilang lampu kuningnya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siangnya untuk teman-teman oke untuk kali ini kita dapat masalah ini ya di fiction NVR yang model seperti ini ini keluaran tahun 2020 2015 2016 ya fictionnya masalahnya disini muncul kode kedipan dua kali ataupun ada di sini kode 96 ya kode errornya jadi kita mau kasih tahu untuk teman-teman bagaimana cara memperbaikinya dan apa yang bermasalah ya kalau teman-teman mengalami seperti itu ini mungkin masalah yang sering terjadi ataupun mungkin beberapa fictionnya jadi untuk teman-teman yang ngalami seperti itu ikut ya silahkan tonton video ini kita akan bahas secara lebih detail ya biar teman-teman paham dan jangan salah paham untuk cara memperbaikinya ya sebenarnya ini masalah sepele seringan ini masalah sepele ya Oke kita coba cek dulu untuk teman-teman kita kontak dulu seperti ini ya Oke ini dia oke ini belum ada ya kode kedipannya dua Oke ini kode kedipannya dua ya seperti ini dan ada kode error 96 disini Oke untuk teman-teman ini masalahnya seringan di aki ya tegangan aki yang tekor ataupun shot ya silahnya shot itu bukan swap sebagian kita dapat masalah ini senya bisa starter flexion semua normal sama listrikannya enggak ada bermasalah tapi muncul kedipan seperti ini pas jalannya berkedip-kedip terus dan ada kode errornya 96 Oke teman-teman kita coba hidupkan dulu ini lagi ya kode kedipannya kode kedipannya kita coba starter ini enggak bisa starter lagi ya sinya udah lemah lagi di sini kita coba yang kol aja Hai 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 Oke kalau dia hidup kode 96 nya hilang, ini dia udah kita hidupkan kode 96 nya hilang ya, gak ada lagi, kita coba stater, ya ini dia baterainya lemah ya, ini kode 96 nya muncul lagi dan ada kedipan, oke seperti itu terus ya sebelum kita ganti aki, sebenarnya ini gak ada masalah di injeksi ataupun di kelistrikannya, yang paling sering itu cuma di baterainya atau akinya yang udah sewak, kita coba ganti dulu akinya, pakai yang bagus ya, jadi bagian untuk fixin yang udah kita kerjai, ada juga sebagian yang memang masih bisa stater, masih bisa semua kelistrikannya ya, tapi ada juga kode kedipan seperti ini muncul, jadi kalau seperti itu meskipun masih bisa stater, ataupun masih bisa kelistrikannya semua gak ada berpengaruh, teman-teman silahkan ganti akinya aja ya kalau saran dari saya, karena itu mungkin udah mulai-mulai sewak akinya, intinya seperti itu ya, kalau udah muncul kedipan seperti ini, masih bisa stater ataupun kelistrikannya masih normal semua, itu masalahnya di aki aja ya, kita coba ganti dulu akinya, kita cek nanti apakah kode kedipannya udah hilang, oke, kita buka dulu, oke, ini dia, kita ganti dulu akinya oke, ini akinya ya, kita ganti yang masih bagus, kita tes oke, tes dulu ini meskipun second akinya masih lumayan ya, untuk mengetahui aja apakah akinya atau enggak, untuk kode kegagalannya ya, kode errornya yang 96, kalau 96 itu bagian kelistrikannya, bisa jadi aki, ataupun ada kabel yang putus dari aki oke, udah kita pasang, kita coba oke, ini dia, kode errornya udah hilang, 96, dan kode kedipannya pun udah hilang ya, lampu kuningnya oke, temen-temen udah normal ya, enggak ada lagi kedipan, udah hilang, masalahnya cuma di aki aja, yang bermasalah jadi temen-temen bisa enggak usah bingung-bingung ya, kalau untuk masalah piksen seperti ini, untuk model piksen NPL yang 2016-2015 jadi sebenarnya sih udah sering ya masalah seperti ini, tapi banyak yang belum pada paham masalahnya dimana mungkin video ini bisa membantu ya untuk temen-temen oke, untuk temen-temen mungkin ini udah siap, kita tinggal bilang aja nanti sama yang punya untuk ganti aki jadi kalau masalah seperti ini bisa jadi nanti semuanya jadi error ya, kalau dibiari jadi bisa mati-mati di jalan, ataupun lampunya sering kontak-kontak ya itu kendala yang sering kalau aki-nya bermasalah meskipun aki-nya masih bagus untuk dari kita untuk dari punya yang punya motor yang kita dapatkan informasinya jika udah terjadi seperti itu mungkin motornya bisa mogok-mogok ya, ataupun bahkan mati semua untuk speedometernya oke, temen-temen itu aja untuk kali ini yang bisa kita kasih tau informasinya semoga bermanfaat dan bisa membantu ya oke, untuk temen-temen terakhir, jangan lupa dukung terus channelnya biar kami bisa lebih semangat lagi buat tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat oke, sekian dulu, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax